Anda kembali di kabar pagi pemirsa, pada segmen ini kami akan menghadirkan kabar-kabar terkini dari sejumlah daerah di tanah air. Kita akan bergabung dengan Andri Prasetyo dari Biro TV One Yogyakarta dan juga ada Firda Jumardi dari TV One Biro Makassar. Pertama kita akan ke Firda dari Biro Makassar terlebih dahulu. Selamat pagi Firda dari Biro Makassar, apa ini kabar pilihan daerah untuk pagi hari ini? Selamat pagi Fahda Indi dan juga pemirsa dari Biro Makassar ini terdapat dua informasi menarik. Informasi pertama ini ratusan warga yang tergabung dalam aliansi rakyat bone melakukan penyekilan terhadap penyekilan kemampuan KPU Bone. Masa juga melakukan aksi bakar sepanduk di alaman kantor KPU Bone. Aksi ini dipicu beredarnya percakapan WhatsApp yang diduga dari Ketua KPU Bone yang meminta penambahan suara salah satu calon legis lati provinsi kepada Oknum Penitia Pemilihan Kecamatan PPK di Kabupaten Bone. Tangkapan layar percakapan tersebut membuat warga bone geram dan menyegel kantor KPU Kabupaten Bone, di mana tahapan pemilihan kepala daerah di Kabupaten ini telah berjalan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini banjir merendang lima kecamatan di Kabupaten Luhutara, Sulawesi Selatan. Hal ini menyebabkan aktivitas warga menjadi lumpuh total. Ketinggian banjir di beberapa desa mencapai satu meter lebih. Kondisi ini menyebabkan asis jalan antar desa terputus dan hanya bisa dilalui menggunakan perahu sampan. Warga menyebut banjir ini sudah berlangsung selama tiga bulan dan belum ada yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi banjir tersebut. Warga berharap Pemprov Sulawesi Selatan segera melakukan upaya penanggulangan tanggul yang jebol, sehingga warga dapat kembali beraktifitas seperti biasa. Selain merendam ribuan rumah, banjir yang juga merendam lahan pertanian dan perkebunan warga hingga mengalami gagal panen. Pada Indi dan juga pemirsa, demikian informasi dari Biromakasara kembali ke Jakarta.